biasa kalau ada brand bagus pasti banyak yang mau ngejatuhin jadi buat kalian ini sangat cocok sekali dan untuk masalah minusnya yang katanya sering lahir gedip-gedip itu gua guys jadi buat kalian ini sangat cocok sekali dengan harga dua jutaan untuk yang versi biasa dan untuk yang versi Pro itu lebih sedikit ya jadi eh buat kalian enggak usah ragu lagi lah Halo guys kembali lagi di channel Stamatam dan kali ini saya akan mereview kekurangan dan kelebihan tentang Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini guys jadi selama pemakaian dua minggu yang saya rasakan ini khususnya buat saya ini kan saya beli handphone itu buat keperluan konten YouTube ya alias buat kegiatan bikin video di YouTube jadi eh keunggulan pertama kameranya ini itu sangat bagus guys jadi menurut saya handphone ini worth it buat kalian miliki buat kalian yang youtuber pemula modal handphone ini sangat cocok karena ini karena handphone ini sudah support sama clip on guys jadi buat kalian kalian yang pakai clip on seharga Rp15.000 atau Rp10.000 itu buat handphone ini kalau kalian buat merekam video itu sangat bagus guys dan disini kelebihan lainnya untuk fitur videonya udah purkaya guys jadi handphone harga Rp2 jutaan kalian dapat kamera purkaya guys oke nah terus kelebihan lain daya baterai itu yang sangat awet guys jadi selama dua minggu pakai ini di grup Facebook itu banyak kabar desas-desus tentang kekurangan Redmi Note 10 Pro ini guys jadi kekurangannya itu seperti yang ada di grup Facebook ya kekurangannya ini ada semacam kayak layar kedip-kedip gitu guys tapi selama saya pakai dua minggu ini nggak ada yang namanya masalah apa layar kedip-kedip atau redup sendiri guys jadi buat saya sih nggak masalah sih karena kemarin juga ada update-an softwarenya jadi buat kalian tenang yang punya masalah kedip-kedip layar atau gimana karena dari pihak Xiaomi nya udah ngasih update-an softwarenya guys dan nggak usah kelamaan eh saya akan bagikan hasil video dan hasil foto dari kamera Redmi Note 10 Pro ini guys jadi jangan kemana-mana saksikan video ini sampai selesai guys Oke dan disini kameranya itu ada beberapa kelebihan seperti kalian bisa foto klon atau kalian bisa foto satu kali jepret itu kalian bisa jadi dua orang ya alias jadi kembar jadi seperti ini fotonya nih langsung aja kita tes kamera ini ya kamera Redmi Note 10 Pro ini seperti apa biar kalian gak penasaran langsung aja kita tes yang pertama kali kali kita tes adalah fotonya dan ini ini adalah foto mode potret dan bisa kalian simak sendiri guys foto kamera belakang mode potret seperti ini guys dan ini adalah mode autofocus nya dan ini sama mode autofocus nya dan bisa kalian semburkan sendiri kalau kamera ini bener-bener sangat bagus sekali cantik sekali dan eh untuk mode HDR nya ini dia guys nah ini dia mode HDR nya jadi gimana menurut kalian cakepkan hasil fotonya jadi eh buat kalian di Redmi Note 10 Pro ini ada fitur klon nah jadi fitur klon ini kalian bisa foto satu orang jadi kembar guys jadi tanpa edit edit segala macam lapornya kalian bisa foto satu kali jadi jepret itu bisa kembar dan ini dia hasil foto klon malam-malam guys jadi bisa kalian nilai sendiri ya hasilnya gimana dan ini dia ini adalah hasil malam-malam dan pokoknya bagus banget sih menurut saya enggak ada apa goresan goresan semacam kayak editannya punya mulus banget dan ini dia hasil videonya 4K nya Redmi Note 10 Pro ya dan ini dia ini hasil kualitasnya nih ayo deh jalan deh oke dan ini adalah hasil kualitas 4K nya kamera Redmi Note 10 Pro oke ini dia Halo guys dan ini tes video 1080V versi stabilizer nya ya guys jadi fitur stabilizer nya seperti ini nah jadi seperti ini kemudian di sana jalan nah jadi fiturnya seperti ini fitur stabilisernya ini aja guys seperti ini jadi gimana menurut kalian ya sana Oke kalau kita video kamera belakang ya Redmi Note 10 Dede jalan deh jalan nah ini dia kamera belakang Redmi Note 10 ya jadi ini yang versi 1080p 30 fps oke halo halo guys ini kamera depan Redmi Note 10 Pro cing banget ini ini banget ya guys ini kamera depan oke guys jadi menurut kalian gimana nih guys eh tadi ada hasil ada beberapa sampel hasil video dan foto dari Redmi Note 10 Pro ini guys jadi eh untuk Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini kalau menurut saya sih buat kalian yang youtuber pemula modal handphone ini sangat cocok sekali karena handphone ini sudah mendukung clip-on atau mix eksternal yang sangat bagus jadi buat kalian mau kalian pakai mix clip-on clip-on yang paling murah ataupun yang paling mahal tetap hasilnya itu lebih bagus guys jadi eh kemarin udah saya coba ini pakai clip-on yang abel-abel ya yang harganya murah itu suaranya itu bagus banget apalagi kalian kalau pakai clip-on yang harganya mahal udah pasti hasilnya itu lebih bagus nah oke jadi eh di samping buat bikin video bagus hasil jepretannya bagus dan ini juga kalau kalian buat nge-edit yang nge-editnya masih pakai handphone itu ini sangat cocok sekali karena disini dibekali dengan dual speaker jadi atas bawah ini ada spekernya ya guys jadi cocok banget buat kalian yang lagi habis shooting terus edit-edit pakai handphone itu enggak usah kalian pakai handchat kalian pakai langsung spekern bawaan handphone ini guys jadi eh untuk ketajaman suaranya ini sangat bagus sekali guys karena dual speaker alias stereo itu sangat keren banget so buat kalian ini sangat recommended dan buat kalian yang kemarin-kemarin lihat di Facebook bahwa Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini banyak masalah banyak kedip-kedip ini itulah jangan percaya guys karena itu adalah huak jadi yang di grup Facebook orang yang menyebarkan bahwa Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini banyak minusnya itu sebenarnya huak guys jadi kebanyakan yang di grup itu adalah penyusup alias bocil-bocil guys kalau nggak bocil ya merek sebelah lah biasa kalau ada brand bagus pasti banyak yang mau ngejatuhkan jadi buat kalian ini sangat cocok sekali dan untuk masalah minusnya yang katanya sering dari gedip-gedip itu gua guys jadi buat kalian ini sangat cocok sekali dengan harga 2 jutaan untuk yang versi biasa dan untuk yang versi Pro itu lebih sedikit ya jadi eh buat kalian nggak usah ragu lagi langsung aja dateng eh langsung aja dateng seri langsung aja beli handphone dan ini buat kebutuhan kalian bikin video buat konten di YouTube guys Oke sekian dulu review singkat dari saya dan buat kalian yang suka video ini langsung aja like comment and share biar teman-teman kalian tahu dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalain tanda loncengnya biar ketinggalan video terbaru dari kami guys Oke see you next video and bye-bye